Kejaksaan Negeri PD Provinsi Aceh melakukan eksekusi cambuk terhadap 10 terpidana maisir atau Judi Cips Higgs Domino. Eksekusi cambuk itu digelar di halaman Kejaksaan Negeri PD pada Senin 18 Oktober 2021. Dikutip dari serambinyus.com, Kejaksaan Negeri PD mencatat ada 10 terpidana maisir yang akan menjalani hukuman cambuk. Hal itu berdasarkan putusan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Sigli bahwa ke-10 terpidana maisir harus dicambuk 12 hingga 20 kali. Ke-10 terpidana Judi Cip dinilai Majelis Hakim telah terbukti bersalah dan melanggar Pasal 20 Jangto Pasal 18 Honun Provinsi Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Proses cambuk terhadap 10 terpidana Judi Online tersebut dilakukan oleh dua Algojo. Satu persatu terpidana Judi Online tersebut mampu menahan sebatan rotan sesuai putusan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Sigli. Kecuali terpidana bernama MH yang menjalani cambuk 18 kali namun sudah tidak mampu menahan sebatan Algojo. MH beralasan kurang sehat sehingga tim dokter yang disiapkan pada acara itu harus memeriksa kesehatan terpidana. Saat diperiksa, kondisi kesehatan MH ternyata sehat. Kemudian Jaksa sebagai eksekutor melanjutkan kembali proses cambuk hingga 18 kali. Jaksa penuntut umum Kejari PD, Tarmizi SH mengatakan terpidana yang diputuskan Majelis Hakim 12 kali cambuk, sebagian terpidana dikurangi 2 kali cambuk lantaran dikurangi masa penahanan. Sementara terpidana yang ditangguhkan penahanan tidak dikurangi cambuk. Ia menyebutkan terpidana dicambuk 20 kali dikurangi 2 kali selama ditahan sehingga menjadi 18 kali cambuk. Sebagai informasi, chip game Higgs Domino tergolong kegiatan Judi menurut ketentuan hukum di Aceh. Kesepuluh terpidana tersebut terbukti masih bermain judi online di wilayah Aceh besar. Pihak kejaksaan kini terus menghimbau kepada masyarakat untuk menghindari kasus serupa terulang kembali. Pihaknya berharap hukum bisa tetap ditegakkan dan menjadi pelajaran bagi warga Aceh. Terima kasih telah menonton! Demikian Hot Topic kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribu News. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!